Saat ini DPR sedang menggodok rancangan undang-undang jaminan produk halal. Sebenarnya jaminan produk halal ini memang penting buat kita, tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa sebaiknya pemberi otoritas bukanlah otoritas halal itu bukanlah satu MUI, tapi juga melibatkan pemerintah daerah ataupun lembaga-lembaga lain yang berwenang. Nah, apa saja yang menjadi kendala kemudian jika ini diterapkan, apalagi saja pro kontra terkait undang-undang ini, saksikan pada update Indonesia Maret 2012. Saya Lola Amelia, peneliti kebijakan sosial di Indonesian Institute.